Enak banget So katanya kalo ke Jerman wajib banget beli donor Jadi kalian jangan lupa beli donor guys Kita bakal ke bagian shootingnya Queen of the Ears Nah ini dia Hai guys, hari ini kita lagi di Jerman Dan hari ini juga besok, jadi 2 hari kita di Jerman Kita bakal banyakin video kulineran Terus abis itu kayak where places to go kalo misalnya kalian ke Jerman Jadi kita bakal ke salah satu lokasi shooting drakor Drakornya apa nanti kita liat Pasti kalian tau, soalnya ini hype banget Dan kita udah ada di, gimana ini namanya? Bahasa Jerman Alexanderplatz 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 itu kalo bahasa Inggrisnya Alexanderplatz Ya ini tuh, ini salah satu tempat yang terkenal banget di Jerman Dan ini tuh kita lagi di stasiun keretanya Karena kita mau makan makanan turkit Iya, Tibur Tenang Makanan Tibur Tenang Oh, makanan Tibur Tenang Kenalin ini tour guide aku Kita baru kenal namanya siapa? Dea Dea Jadi dia udah kuliah di Jerman 7 tahun Enggak ya, salah ya Kuliahnya berapa tahun? Ya 7 tahun Serius? Enggak Nanti kamu dikira 4 3 tahun Tuh 3 tahun Nanti kamu dikira Ini orang-orang telat Telat lolos Tidak 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 By the way, kata Dea disini tuh kayak forbidden gitu untuk ngomong namanya optimis itu Karena itu kayak sesuatu yang traumatizing juga untuk keluarga jarumnya Dan kita gak boleh sembarang nyebut ya sebenernya Mereka tanpun Ini sama Dea juga jadi belajar sejarah Nah tujuan si apa? Brandenburg Gate Itu apa sih? Ya ini jadi sebenernya adalah Monumen Pemerdekaan Jerman Tapi bagus banget guys nanti kita lihat bagian depannya Soalnya ini kayak dari bagian belakangnya gitu Disini rame banget dan kayaknya emang tourist destination gitu Seru banget sih Five-nya tuh kayak dawai Dan asik orang-orang pada main Apa sih gue kayak ngeturisin banget deh Kayak tour guide tapi gak apa-apa But I'm super happy disini Super super happy By the way abis ini kita bakal jalan menuju hotel buat nyari sushi Katanya sih mau nyari sushi ya Cuman gak tau kalo misalnya nanti at the end makannya apa Ha? Ha? Kita naik kereta bawah tanah Terimakas risk Pergi Rere elbows Terimakas度 Hampir dulu beli buah Akhirnya kita sampai di restoran Akhirnya kita malah jadi panas So let's try Wow besarnya gede banget Ini tangan aku segini Mari kita coba ambil satu Dan ini dia karbonaranya Sumpah porsi-porsi disini gede-gede banget ya Wow ini kayak makan besar Let's begin Emang bener enakan Indonesia Tapi mungkin enakan Indonesia Karena lidah kita lidah Indonesia gitu Jadi yang di Indo tuh kayak udah Sesuaiin sama lidah Indo gitu loh Jadi lebih enak Kita tambahin Jauh-jauh lebih enak Udah kan? Parah Dan kita bakal coba tiram Isi lebih tebak nih By the way that's all for day one Besok kita bakal muterin Jerman lagi Tapi besok kita bakal ke tempat shootingnya Hint of Tees Hari kedua di Jerman Jadi hari ini bakal jadi hari terakhir aku di Jerman Nanti jam 8 tuh bakal ada flight ke Paris gitu Nah sekarang seperti yang dijanjikan kita bakal ke tempat shootingnya Queen of Tears Ya Terima kasih Saya mau cari makan dulu Yes Sambil sama gue kernyatanya datang Yes betul Sekarang kita lagi nyari another donor Soalnya disini tuh katanya donor bahkan lebih banyak daripada di Turki Gitu loh Padahal kan donor kan kayak makanan Turki gitu Tapi orang-orang sini emang suka banget sama donor Jadi ini salah satu donor terkenal juga guys Nice Makannya di kereta So kita udah sampe di Potsdam Nah Potsdam ini tuh kayak salah satu kota yang paling Europe di Jerman Jadi kalo misalnya mau ngerasain fans Europe banget Itu tuh ke Potsdam Nah di kota ini tuh sering dibuat kayak shooting-shooting film gitu loh Gak cuman gak cuman rakor Tapi film-film Hollywood juga panas shooting disini Gitu liat Yang bangunan-bangunannya cantik banget ya Kita udah sampe di San Sochi Palace Nah ini tuh ternyata ini tuh beneran bekas istana gitu guys Istana musim panas gitu deh Tapi sekarang udah jadi tempat wisata Yang mana nih turisnya banyak banget Tapi asli ini bagus banget sih buat kalian yang mau ke Jerman Karena bangunannya super estetik Dan vibesnya Dan vibesnya rokok banget Tapi kalian bakal banyak jalan nih Jadi kayak harus siapin nih Kita bakal ke bagian shootingnya Queen of Tears Nah ini dia Ini guys bangunannya yang ada di film Queen of Tears Pas adegan ini nih Terus nanti di bagian kanan ada tangga-tangganya gitu Guys gara-gara ini lagi summer Bener-bener panas banget Kayak di padang pasir tau gak Ini apa ya Suhunya tuh gak panas Tapi mataharnya tuh terik banget gitu loh Kalau misalnya kalian mau kesini Aku rekomendasi Pas aku lagi spring aja deh Karena kalian bakal kayak Kepeteng rebus Pembangunan dari sini Tapi bangunannya itu dulu beneran dipake gak sih deh? Iya beneran dipake Jadi jaman kekaisaran di Jerman dulu Tuh banget kayak tahun 1700-an 1800-an kayak gitu Ini masih dipake Iya single sana aja Jadi ini istana beneran Istana beneran iya Wow Tuh kan langsung hitam Langsung hitam banget Bayangin udah heboh banget Tapi penerbangan kita ke Kansong Jadi ini tuh penerbangan terakhir gitu Jam 20-30 harusnya Terus habis itu tiba-tiba Di delay Jadi jam 21.30 Dan kita tuh kayak udah lari-lari gitu Jadi gate-nya tuh baru dikasih tau Kayak setengah jam sebelum loading Dan nih kita udah ada di gate A38 Terus pas aku sampe sana Ternyata di delay setengah jam Terus ini tuh posisi kayak udah capek banget Dan kalau misalnya di Indo Ini tuh udah kayak jam 2 Jam 3 pagi gitu loh Dan aku tidur kan Tiba-tiba bangun-bangun Orang-orang tuh kayak pada pindah Gate gitu Jadi ke gate A32 Nih liat A32 Pas waktu sampe gate A32 Itu tuh tulisannya itu Milan Bukan Paris Terus kan kita bingung ya Kayak Ini kayaknya bukan Bukan disini deh Kelihatan gak? Aku zoom ya Kan? Tulisannya Milan Terus gara-gara kita mikir Oh kok ini Milan ya Akhirnya kita jalan lagi sampe ke A20 Terus udah kan Terus udah sampe A20 Eh baru tuh kita tuh kayak nanya gitu Kalo penjaganya Terus tuh katanya Bener di gate A32 Gate yang Milan tadi Sudah kan Akhirnya kita balik lagi nih Ke gate yang Milan Terus waktu kita udah nunggu Kayak Sekitar 10-15 menit Baru dikasih tau Kalo misalnya Yang ke Paris itu di cancel Dan dikasih taunya itu Pas kita nanya Terus waktu ditanya kayak Koper-koper yang udah dibaga sih Gimana? Terus dia kayak cuman bilang Bentar ya Ngomor dingin yang Milan dulu Sabar Oh my god Terus gak tau Udah sekarang Yang petak lanjutannya Ah Miss Asok guys By the way Kalian yang mau main-main Ke Paris atau ke Euro Asiat ya guys Kalo misalnya Maka penerbangan lokal Soalnya tuh kayak Ada teman-teman penerbangan low cost Yang harga pesawatnya tuh murah Tapi Sebenernya bisnis mereka tuh Bisnis di bagasi pesawat gitu Jadi kayak Kalian even gak bisa Bawa koper kabin Kalian cuma boleh bawa Tas lenso doang Orang-orang mulai pada marah guys Oh my god Yaudah Nanti aku update lagi Kita gimana Halo Good morning Jadi hari ini hari ketiga Aku masih di Jerman Yang mana harusnya tuh Aku udah ke Prancis Ini sekitar jam 9 pagi Kita akhirnya beli tiket lagi Yaitu Pake penerbangan Air France Kalo misalnya kemarin Kan pake EasyJet Apasanya pake EasyJet ya namanya Pake EasyJet Terus sekarang kita pake Air France Yang mana tuh kayak Garudanya Prancis gitu Jadi ya Harusnya sih bagus ya Tapi ini kita menarikin aja dulu Soalnya Tadi tuh tulisannya Tulisan di tiketnya Gak ada bagasi Jadi sekarang kita pusing lagi Gimana caranya Supaya Koper kita bisa selama Sampai ke sana Termasuk kita juga Terus katanya Kalo misalnya Masukin bagasi Yang koper gede Itu nambah 75 euro Which is kayak 1,2 juta Iya Mending gue Lancak sih Iya Tau gitu Kita naik train Tating gak apa Kita tanya dulu Tadi kita udah tanya Dan katanya Kita bisa ngedrop bagagenya Sekarang Jadi Sekarang banget nih Kita mau Balik ke hotel Yang mana hotelnya Di seberang airport Tadi malam tuh kita Tadi malam tuh Finally kita nginep Di hotel seberang airport Dan kita mau ambil Bagagenya dulu Ini dia hotelnya Deket banget By the way Ini hotel recommended Banget ya guys Buat kalian yang Ngerasain kayak aku tadi Tadi kita udah ngerokoper Alhamdulillah Tapi Kita bayar 75 euro Tengah berapa aja sih Nah Karena penerbangannya itu Jam 7 malam Masih ada sekitar Waktu 6 jam lagi Akhirnya kita mampir Ke Berlin Designer Outlet Sambil bawa Koper karbin Jadi disini Spesial Barang-barang Diskon gitu Yaudah lah Kita belanja Sebelum cabut Gara-gara kemarin Bad day Jadi hari ini Gak boleh Bad day Tes baru Tes baru Tes baru Tes baru Kalian kalau misalnya kesini Hati-hati ya Tolnya gak ada Uber Susah banget Jari Uber Apalagi ke airport Sekarang udah habis 3 jam Semoga kita gak ketinggalan Mesawat lagi Akhirnya Akhirnya dapet Uber Terima kasih telah menonton Dimana Akhirnya dapet Uber Sampai jumpa Anche Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.